Partai Golkar akhirnya menunjuk Bambang Susatyo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah mengalami kekosongan selama dua bulan terakhir. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memilih Bambang Susatyo karena dinilai berpengalaman dalam proses politik di DPR dan mempunyai konseptual serta ide dan gagasan yang baik untuk menuduki kursi Ketua DPR. Sejujurnya sudah diadakan komunikasi dalam lingkungan strategis dan lingkungan politik, maka Saudara Bambang Susatyo lah yang ditetapkan untuk mengisi jabatan lawong Ketua DPR RI setelah Bapak. Bapak Bambang Susatyo mempunyai pengalaman panjang dalam proses politik di DPR sehingga tentunya telah memahami hakikat sistem dan fungsi kelembagaan DPR. Bambang Susatio juga mempunyai konsepsual yang baik dan mempunyai ide dan gagasan serta Bambang Susatio adalah alumni wartawan. Diharapkan agar mempunyai komunikasi baik dengan teman-teman media dan bahasa dengan media menggunakan bahasa yang sama. Bambang Susatio pun menerima penunjukan dirinya sebagai ketua DPR. Ia pun telah menargetkan dua tugas pokok yang akan ia tuntaskan setelah resmi dilantik. Saya tidak pernah membayangkan perjalanan hidup saya akhirnya sampai di puncak di teman lembaga di negara ini. Ada dua tugas pokok yang harus segera saya tuntaskan dan saya selesaikan. Yang kedua adalah menyelesaikan undang-undang yang B3 yang selama ini tertunda-tunda. Sehingga kita berharap di masa-masa mendatang suasana politik DPR ini makin harmonis. Sebelumnya Bambang Susatio menduduki posisi ketua komisi 3 DPR. Ia juga masuk dalam Pansus KPK. Namun Erlangga menyebutkan Bambang Susatio telah ditarik dari Pansus KPK sesuai dengan keputusan terakhir dalam munas lup Golkar. Setelah pengumuman ini Golkar akan menyerahkan surat penunjukan Bambang Susatio sebagai ketua DPR kepada pimpinan DPR. Selanjutnya akan dibawa ke rapat pimpinan DPR, lalu rapat pengganti BAMUS. Dan barulah Bambang Susatio dilantik dalam rapat paripurna. Dari Jakarta, Angelika Devagam Irwansyah, Tim Ainus memberitakan.